Intro Didampingi kuasa hukumnya Sugiyanti Iryani, Lusiana adik kandung Peggy Perong, selesai siang memenuhi panggilan penyidik Pol Lejabar di Polres Tirebon Kota untuk menjalani pemeriksaan terkait penangkapan terhadap Peggy beberapa waktu lalu. Sugiyanti meyakini bahwa Peggy tidak bersalah dan merupakan korban salah tangkap. Pasalnya saat terjadi insiden pembunuhan, Peggy tengah bekerja di wilayah Bandung, Jawa Barat. Masih yakin Bu, Peggy nggak bersalah Bu? Masih dong, karena kan tanggal 27 Agustus 2016, Peggy tidak ada di Jirebon, tidak ada di TKP. Dia sedang bekerja sebagai buruh di Bandung. Itu aja yang menjadi matahari. Bawa bukti apa aja Bu ke sini? Bawa bukti nggak Bu? Kita tidak bawa bukti apa-apa, hanya sulat panggilan. Ini dalam langkah apa Bu? Dalam langkah pemeriksaan saksi. Ditreskulum langsung Bu. Sebelumnya polisi menangkap Peggy perong di Katapang Kabupaten Bandung, Jawa Barat atas pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Sedangkan dua DPU lainnya, yakni Dani dan Andi, dianggap gugur. Dengan ditangkapnya Peggy, seluruh pelaku pembunuhan Vina dan Eki telah ditangkap. Penangkapan ini sekaligus memperjelas jumlah pelaku pembunuhan yang semula 11 orang menjadi 9 orang. Dari Cirebon, Jawa Barat Abdul Rohman untuk CSI RTV Halo sahabat RTV, selamat malam. Berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, AKP ini kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV. Pram dan sahabat RTV, selain informasi kedatangan Andi Peggy yang sudah kami tayangkan tadi, liputan mendalam misteri pembunuhan Vina yang hingga kini masih terus bergulir, juga akan kami hadirkan. Ya, bersama saya Pramadika Samudera. Dan saya AKP Enirigama. Inilah CSI selengkapnya. Ya, berselang 8 tahun kasus pembunuhan Vina yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Kini kembali menjadi perbincangan. Polisi akhirnya merilis Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan kepada publik sebagai otak pelaku dari kasus ini. Namun sejumlah kejanggalan terjadi. Kita simak ulasan lengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian pertama. Menanti keadilan untuk Vina dan Eki. Saya tidak pernah melakukan pelaku-pelaku. Terus kita, saya melamatkan. Saya dipukulin, dipijakin, disiksa, segala macam sampai sitrum. Peggy, kenapa Peggy? Di depan awak media, Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan membantah apa yang disampaikan polisi atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sosoknya menjadi kontroversi. Lantaran delapan tahun sudah, ia buron dan seolah tak tersentuh oleh hukum. Kasus ini berawal dari peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Vina Dewi Arsita, yang kala itu masih berusia 16 tahun, tewas setelah dipukuli oleh gerombolan geng motor. Tak hanya itu, geng motor yang berjumlah 11 orang itu juga memperkosanya. Korban tak sendiri, kala itu ia ditemani oleh kekasihnya yang bernama Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Kejadian bermula saat keduanya bersama beberapa orang teman hendak menghabiskan kencan malam minggu dengan berkeliling kota mengendarai sepeda motor. Namun saat di sekitar wilayah SMP Negeri 11, mereka dilempari batu dan dikejar oleh beberapa anggota geng motor. Korban dan beberapa temannya pun langsung kabur melarikan diri dan terpisah. Hingga akhirnya, Vina dan Eki dipepet dan terjatuh di atas flyover jalan raya Talon dan langsung dianiaya. Vina dan Eki yang sudah tak berdaya dibawa ke sebuah lahan kosong. Disitulah mereka kembali disiksa. Bahkan Vina diperkosa secara bergantian oleh para pelaku. Untuk menyamarkan aksi bejat mereka, para pelaku akhirnya membawa jenazah Vina dan Eki kembali ke flyover jalan raya Talon dan membuang keduanya tak jauh dari lokasi awal mereka terjatuh dengan niat untuk membuat seolah-olah keduanya tewas karena kecelakaan. 8 dari 11 pelaku akhirnya diringkus polisi tak sampai satu minggu setelah jenazah Vina dan Eki ditemukan. Mereka adalah Jaya Suprianto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rifaldi Aditya serta Saka Tatal yang kala itu masih berusia remaja. Melalui persidangan, mereka difonis hukuman penjara seumur hidup terkecuali bagi Saka yang difonis hukuman 8 tahun penjara. 8 tahun berlalu, kasus Vina yang dulu sempat terlupakan kini kembali muncul ke permukaan lantaran kisahnya diangkat ke layar lebar. Terungkap fakta jika 3 dari 11 pelaku pembunuhan Vina dan Eki hingga kini tak pernah teradili. Mereka masing-masing bernama Peggy Setiawan alias Perong, Andi, dan juga Dhani. Sorotan tajam tertuju pada institusi Polri hingga akhirnya. Satu dari tiga buronan kasus ini diungkap ke publik. Bernama Peggy Setiawan alias Perong, selama ini kabur ke Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Ia merubah identitasnya menjadi Robi Irawan dan tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya di wilayah Katapang, Bandung, Jawa Barat. Yang pertama bahwa pasca kejadian PS ini kemudian meninggalkan kampung halamannya dia pergi ke Katapang sebelumnya tadi jelasan oleh Pak Kapitumas disana dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya Namun polisi kini mengklaim jika Peggy Setiawan adalah satu-satunya buronan yang tersisa dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sosok bernama Andi dan Dani ternyata hanyalah bualan dari keterangan pelaku lainnya. Tersangka semua bukan 19, tapi 19 sehingga di pengguna ada satu. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa lima keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan tiga. Ada lagi menerangkan tiga dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan lima, ada yang menerangkan satu. Setelah kami melakukan penyitikan murid mendalam ternyata dua nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan bersikukuh dirinya tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 lalu. Ia bahkan bersumpah jika ia rela mati demi membuktikan dirinya tidak bersalah. Gestur dan periakan Peggy tentu kembali memancing tanya. Sejumlah pihak masih meragukan jika Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan yang diumumkan Polda Jabar bukanlah Peggy yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Memang benar, Peggy dahulu tinggal di rumah yang berlokasi di desa Kapongpongan, Cirebon ini. Dan benar pula jika ia berusia 20 tahun saat pada 2016 lalu. Namun pada 27 Agustus 2016, ia tengah berada di Bandung bersama ayahnya. Menurutnya, Peggy dan dirinya berangkat ke kota Bandung pada tanggal 21 Agustus 2016. Bahkan pada tanggal 27 Agustus, ia masih bersama Peggy hingga pukul 8 malam. Peggy kan masih di Bandung. Tidak pulang, tanggal 27 itu saya pulang. Cuma ngantar ke Angkot. Ke Angkot aja. Posisi di Bandung ya? Posisi di Bandung. Sudah pulang dia ke Bedeng lagi. Gitu. Karena setelah logika, tidak mungkin dia justru saja. Tidak mungkin. Peggy Setiawan alias Perong, alias Robi Irawan, selama 8 tahun terakhir, menjadi buronan bersama dengan Andi dan juga Dani. Penangkapan Peggy, seharusnya menjadi akhir dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun yang terjadi kini justru sebaliknya. Tertangkapnya Peggy kembali menuai asumsi. Lantas bagaimana awal tersebutnya nama Peggy dalam kasus ini? Dari Cirebon dan Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan untuk CSI RTV. Ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Terus motornya, apakah tahu motornya? Saya sebutkan, ya saya tahu motornya apa. Warna pink. Tapi waktu pas kejadian itu, ada. Sementara itu sahabat, Linda, teman almarhum Vina, yang kini namanya sedang disebut di mana-mana, telah menjalani pemeriksaan di Mapores, Cirebon. Pernyataan Linda diharapkan bisa memperjelas kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Perempuan bernama lengkap Marlinda Putri, alias Linda, diperiksa di Mapores, Cirebon, Senin malam. Linda diperiksa selama tujuh jam oleh penyidik. Namun Linda mengaku, ia bukanlah teman dekat almarhumah Vina. Ia bahkan sempat hilang kontak dengan Vina, sampai akhirnya mendengar kabar bahwa Vina menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh anggota geng motor. memang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum, hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor. Sementara itu politisi Dedy Mulyadi sempat membagikan video saat menemui Linda di kediamannya. Dalam video itu, Linda menerangkan bahwa kemunculan dirinya ke publik bukanlah untuk menjadi saksi kunci, melainkan meluruskan sejumlah berita tak benar yang kerap mengkaitkan dirinya dengan tewasnya Vina di tangan geng motor. Vina di tangan geng motor Bukan hanya mengaku tidak dekat dengan Vina, namun dalam pemeriksaan kemarin terungkap pula bahwa Linda juga tidak mengenal delapan orang yang kini menjadi terpidana, bahkan satu tersangka yang saat ini sedang ditahan. Tim Liputan RTV Balita dua tahun tewas terlindas mobil SUV yang dikendarai tetangganya. Ya, CSI akan segera kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan CSI, sahabat caleg terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh, Tamiang. Ditangkap polisi terkait kepemilikan sabu-sabu seberat 70 kilogram. Pelaku ditangkap saat sedang membeli baju di sebuah toko. Menurut polisi, pelaku kabur dan sempat buron setelah ketiga rekannya diringkus lebih dulu. Pria yang dilingkari merah ini adalah caleg terpilih DPRK Aceh, Tamiang bernama Sofyan. Ia terekam kamera CSI TV, sahabat memilih celana di sebuah toko pakaian. Namun tiba-tiba saja datang anggota polisi dari DIT Tipit Narkoba Baris Krim yang langsung menangkap Sofyan. Sofyan ditangkap terkait kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 70 kilogram. Penangkapan Sofyan dilakukan setelah polisi memantau aktivitas pelaku sejak tiga pekan terakhir dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Pelaku ditangkap setelah tiga orang rekannya berinsial IA, RY, dan SR diringkus polisi lebih dahulu. Pelaku kemudian dibawa ke DIT Tipit Narkoba Baris Krim Polri untuk meriksaan lebih lanjut. Menurut polisi, pelaku mendapatkan pasokan barang haram itu dari Malaysia dan dikemas dengan kemasan teh Cina. Sabu ini rencananya akan diadarkan ke wilayah Pulau Jawa. Penangkapan Barang ini adalah milik saudara S, yang merupakan sebagai anggota DPRK terpilih. Yang ulangi DPRK terpilih, Aceh Tamiang, dengan suara terbesar. Dia kabur, dia buang HP-nya semua. Dia buang adilitas semua, tidak ada identitas. Maka apabila kita dapat ketekan Bali, HP barunya. Akibat perbuatannya, pelaku dicerat pasal undang-undang narkotika dan terancam hukuman mati. Polisi juga sedang mendalami tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, Ajat Moko dan Andrianto, RTV Diduga lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita si di Sidoarja Jawa Timur tewas terlindas mobil. Pengemudi yang ternyata masih tetangga korban mengaku tidak melihat korban yang berada di tengah jalan. Inilah detik-detik seorang balita berusia 2 tahun yang terlindas mobil SUV di salah satu komplek perumahan di Sidoarja Jawa Timur terekam CCTV milik warga. Korban yang sedang bermain sendiri tanpa pengawasan orang tua tiba-tiba berlari ke tengah jalan. Dari arah lain, sebuah mobil melaju berbelok di tinggungan dan menabrak korban. Warga yang melihat kejadian itu meminta pengemudi menghentikan mobil. Pengemudi baru menyadari menabrak korban setelah diberitahu warga. Korban pun langsung dibawa ke rumah sakit, namun naas, nyawanya tak tertolong. Polisi yang datang ke lokasi kejadian melakukan olah TKP dan mengamankan pengemudi dan kendaraannya ke Mapol Resta Sidoarja. Dari hasil pemeriksaan, pengemudi yang ternyata masih tetangga korban tidak melihat korban yang berada di tengah jalan. Polisi pun kini telah menetapkan pengemudi mobil sebagai tersangka. Namun polisi belum menahan tersangka karena masih menunggu gelar perkara. Hingga kini polisi masih terus melakukan penyidikan terkait kasus tersebut. Meski sudah seringkali berakhir kecelakaan, pelanggaran lalu lintas nyatanya masih saja terus dilakukan. Ya, CSI akan segera kembali dengan informasinya sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan CSI sahabat akibat menghindari polisi yang akan menilang seorang pengendara terjatuh dari sepeda motor dan terlindas truk di perempatan Combro, Purwakarta, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini korban menderita luka di sekujur tubuhnya. Namun kini korban dalam keadaan membaik. Seorang pria terjatuh dari sepeda motor dan terlindas truk di perempatan Combro, Purwakarta, Jawa Barat. Peristiwa bermula saat pria itu mengudikan sepeda motornya dan berusaha menghindari anggota satelantas posek kota Purwakarta yang akan menilang. Bukannya lolos dari kejaran polisi, pria itu justru terjatuh dari motor dan langsung terlindas truk yang melaju dari arah berlawanan. Akibat peristiwa ini, korban bernama Muhammad Faris Abdul Rofi, usia 21 tahun, mengalami luka di tubuhnya dan sudah mendapatkan perawatan medis. Menurut polisi, saat kejadian sedang tidak ada razia. Pengendara motor itu akan diberhentikan karena tidak memasang nomor plat kendaraan dan menggunakan kenalpot bising. Kasus kecelakaan ini ditangani unit satelantas Polres Purwakarta. Pihak keluarga korban serta polisi yang bertugas juga sudah dimediasi dan berakhir dengan damai. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Asep Seyful Falah, RTV. Nah, tuh kan dari informasi tadi bisa ambil pelajaran agar jangan menghindari sahabat dari rekan-rekan kami di lapangan. Tadi juga sudah diinformasikan bahwa saat itu sedang tidak ada razia. Namun karena motor yang digunakan tidak memasang plat nomor serta memakai kenalpot bising tentunya ini akan ditilang. Bukannya kami berniat jahat sahabat tapi justru kami akan mengingatkan sebagai bentuk kepedulan kami kepada para pengendara. Jadi pastikan kendaraan Anda sudah memenuhi standar keselamatan berkendara agar selamat sampai tujuan. Nah, benar banget tuh. Jadi sahabat mungkin karena pengendara motor tadi juga sudah paham ya karena kesalahannya jadi dia berusaha untuk menghindari polisi. Eh, malah berujung celaka. Jadi yuk mali kita sadar diri untuk melengkapi prosedur berkendara sesuai dengan aturan. Nah, selanjutnya sahabat pelanggaran lalu intas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu intas apa yang sudah terekam? Mari kita saksikan bersama. Is-is-is, Bapak, Ibu, dan juga adik-adik rame-ramein robos lawan arah nih. Berbahaya lho. Nah, ini ada satu lagi nih. Kendaraan yang berada di jalur yang benar malah harus mengalah. Nah, kita berada di jalan raya dengan semua lalu intas yang ingin cepat harus berpikir nih sebelum nekat melanggar. Selain menimbulkan kemacetan, juga berisiko terjadi kecelakaan. Tentu sesuai undang-undang lantas angkutan jalan yang melawan arah akan berada di pihak yang salah nih. Dan ingat, keluarga menanti kita di rumah dengan selamat. Untuk itu, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Ya, sahabat, kita dibadi penghujung acara. Tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya, Pramadika Samudera. Dan saya, AKP Iniregama. Ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna. Jadi, jangan berbah jahat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.